Jokowi tak hadiri hut ke-51 PDIP, kirim video ucapan pun tidak. Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi dipastikan tak akan menghadiri acara peren hari ulang tahun. Hut ke-51 PDIP di sekolah partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu 10 Januari 2024. Kehadiran Jokowi lantas digantikan oleh wakil presiden, Ma'aruf Amin. Pantauan suara.com Ma'aruf Amin tiba di lokasi sekitar pukul 09.47 WIB. Dan terlihat mengenakan batik bernuansa coklat. Kedatangan Ma'aruf juga langsung disambut oleh sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua DPP Yasona Launli. Dan mantan sekjen PDIP Pramono Anu. Ma'aruf sendiri diketahui tiba-tiba lama setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri hadir di lokasi. Politisi PDIP Ciko Hakim mengatakan Jokowi tadi kirimin undang untuk mengikuti acara ini. Sebab pihaknya lebih dulu mendapati informasi Jokowi bakal pergi ke luar negeri. Kami menghormati agenda presiden Jokowi yang memang sejak awal sebelum terjadinya acara ini. Dan kita masih mempersiapkan acara bahwa presiden ada kepentingan untuk pergi ke luar negeri. Sehingga kami tidak mengundang beliau ujar Ciko menjelang acara. Tak hanya itu Jokowi selaku kader PDIP juga disebutnya tidak mengirim video ucapan selamat ulang tahun atau sejenisnya. Saya rasa tidak ada video ucapan dari Jokowi, bungkasnya. Sebelumnya Sekretaris Jenderal DPP PDIP Perjuangan PDIP Hasto Kristianto menjelaskan, Rangkaian peringatan hari ulang tahun untuk kelima puluh satu PDIP 10 Januari 2024 mendatang. Rencananya acara utama akan diadakan di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung Jakarta Selatan pukul 10 WIB. Ia menyebut lokasi dipilih berdasarkan sekolah, Partai PDIP menjadi tempat mendidik kader mengenai berbagai nilai penting yang diandung Partai Lambang Banteng itu. Selain itu, perayaan kali ini akan mengangkat tempat Satyam Eval Jayate yang artinya kebenaran pasti menang. Sekolah Partai merupakan tempat untuk mendidik kader-kader partai yang mempunyai moralitas dan etika politik yang baik. Memiliki komitmen kerakyatan menjadikan falsafah Fajasila dengan komitmen pembebasan nasib uang cilih, terus-menerus diperjuangkan oleh seluruh kader partai. Ujar Hasto dalam konferensi persidikan terdp-PP PDIP Senin 8 Januari 2024. Selain itu, sekolah Partai PDIP juga disebutnya menggambarkan ideal tentang politik kekinian yang diwarnai dengan oleh praktik-praktik deribalisasi yang seharusnya menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Namun yang terjadi, saat ini justru diwarnai oleh berbagai bentuk intimidasi, ancaman terhadap kualitas demokrasi yang seharusnya rakyat, menjadi orientasi bagi seluruh partai politik dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sehingga gambaran ideal dari sekolah partai ditunjukkan terang Hasto. Lebih lanjut, Hasto mengatakan bahwa peringatan mut ke-51 PDIP akan dilaksanakan secara sederhana tetapi khidmat. Hal ini mengingat ini bersamaan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Karena itu, tidak banyak orang yang akan diundang nantinya ke acara ulang tahun utama ini. Sehingga yang diundang nantinya hanya 51 orang sesuai dengan usia PDIP, ujar Hasto. Kemudian, kata Hasto acara diikuti secara daring oleh seluruh kader PDIP Perjuangan, dan simpatisan partai dan satgas partai, anak ranting, ranting PAC, DPC, dan DPD, seluruh Indonesia, seluruh calon legislatif, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri akan menyampaikan pidato politiknya kepada seluruh jajaran kader partai. Seluruh kader mengikuti secara daring terhadap acara yang diadakan di sekolah partai. Untuk mendengarkan pidato politik dari Ketum Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri, di pungkasnya. Terima kasih telah menonton!